Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Ternyata dari beberapa teman-teman banyak yang bernasib seperti ini Ketika melakukan operasi software pada handphone Mediatek menggunakan metamode Justru handphonenya terjebak di tampilan warna-warni seperti ini Atau terjebak di tampilan metamode dan proses software-nya tidak bisa lanjut berjalan Setelah tadi warna hijau, sekarang berganti menjadi warna merah Bagaimana caranya untuk keluar dari metamode dengan tampilan layar berwarna seperti ini? Sebetulnya caranya sangat mudah Kita tinggal menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power saja Maka handphone akan restart, sudah bisa keluar dari metamode Jika handphone terhubung ke komputer, maka dia akan masuk ke charging mode Kita tinggal menyalakan handphone ini dengan menekan tombol power saja Maka handphone akan kembali lagi ke kondisi awal sebelum masuk ke metamode Kemudian apakah operasi software dengan metode metamode masih bisa dilanjutkan? Tentu saja bisa ya Jadi handphone Oppo ini kasusnya adalah lupa kunci layar Tadi sudah kita coba untuk keluarkan dari metamode dan berhasil Sekarang akan kita lakukan faktori reset meta Jadi kita akan memasukkan handphone ini ke metamode Caranya dalam posisi menyala Kita bisa menekan kedua tombol volume dan tombol power Sampai handphone ini mati, kemudian lepaskan tombol powernya Tahan dulu kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh aplikasi resetnya Di sini aku menggunakan Android Utility Selanjutnya handphone akan masuk lagi ke metamode Nah, jika di pojok kiri bawah muncul tampilan atau tulisan metamode Berarti handphone sukses masuk ke metamode tanpa khawatir terjebak Jika terjebak dalam posisi metamode biasanya tulisan metamode di pojok kiri bawah layarnya tidak muncul Ini proses software menggunakan metode metamode sudah berhasil Kemudian handphone akan otomatis restart Jadi seperti itu ya Cara mengatasi Android dengan chipset Mediatek yang terjebak dalam posisi metamode Cukup dengan menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone tersebut restart Bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasi Android Utility Linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Silahkan digunakan dengan bijak Oke, terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Sampai jumpa di video selanjutnya